Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya admin di channel trading saham channel yang membahas tentang saham yang ada di Indonesia sesi kali ini kita akan membahas mengenai saham yang dimenai para subscriber kami ya yang mana saham ini banyak yang dibicarakan yaitu adalah saham BSPK Antam, Friend, NICL Warren, PBRX, Asa, Bull, BPTR, CBRE Warren dan juga PSAP yang akan kita bahas pada sesi kali ini sebelum kita bahas pada saham ini perlu kalian ketahui bahwa kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya jadi disclaimer on dan bagi kalian yang ingin di review silahkan tulis komentar kalian di bawah dan kami akan segera merevue nya kami akan berusaha untuk update setiap hari untuk membantu trading kalian sehingga bisa cuan konsisten ya seperti itu jangan di skip video ini agar kalian tidak gagal paham ya dan bagi kalian belum nyalakan notifikannya silahkan nyalakan notifikannya agar kalian tidak ketinggalan info seputar saham yang sudah kami review oke saya sih jangan tak perlu panjang lebar ya kita bahas saja mengenai saham yang utama yaitu adalah saham BSPK yang akan kita bahas dulu saya tulis ya saham BSPK ini dia masih downtrend dan bagi kalian pengen andri beli tunggu saja di area 125 karena dia itu masih downtrend ya seperti itu dan nanti jual di area 136 sampai di area 152 mengenai saham BSPK ini kalau kita lihat secara stock price nya ya saham BSPK ini bidnya ada 130 ribu dan offernya ada 188 ribu dan total hadrasinya AC masih distribusi setelah 2 sampai 3 hari yang lalu berhasil mengakumulasi ya dan siapa yang mengakumulasi kita bisa cek ternyata adalah PSSH FSJJRO mereka rata-rata punya di harga 146 ya kita nanti disini masih di harga bawah bandara setelah saham BSPK kita akan membahas saham selanjutnya yaitu adalah saham Antam 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 ini bagaimana saham Antam ini masih terkena sentimen dari menaikan harga emas ya dia sudah mencapai gap up nya ya disini nah kalian tunggu saja dia nge-break di harga 2143 untuk saham Antam ini karena apabila dia bertahan disini arahnya itu akan ke 2668 mengenai dari stock price nya saham Antam ini bidnya ada 205 ribu dan offernya ada 582 ribu dan total hadrasinya hasilnya yang ini sudah 1, 2, 3, 4 hari berturut-turut saham Antam itu masih akumulasi dan kalau kita lihat secara berkontrasasinya angka kasian ODRX mereka rata-rata punya di harga 2233 ya kita nanti disini masih di harga bawah bandara setelah saham Antam kita akan membahas saham Fren ya Fren ini bagaimana kita cek ya Fren ini akhirnya dia di bawah naik ya dan Fren ini masih sideways ya bagi kalian yang ingin beli tunggu saja di harga 66 dan juga di 68 dan utah gecelnya ada di 69 untuk saham Fren ini mengenai dari stock price nya saham Fren ini bidnya ada 4.500.000 dan offernya ada 3.200.000 dan kalau terlihat dari 3 3 kali 3 hari berturut-turut asingnya masih mengakumulasi ya dan kalau kita lihat secara blokal transasinya CP, MGH, D, AH mereka rata-rata punya di harga 68 kita nanti disini 66 dan juga 65 masih di harga bawah bandara untuk saham Fren ini setelah saham Fren kita akan membahas saham NICL 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 ini bagaimana ya dia akhirnya dibawa ARB setelah 2 hari yang lalu dia berhasil mengangkat bagi kalian yang ingin antri beli tunggu saja dia break di harga 169 dan juga di harga 127 dia waktunya untuk distribusi untuk saham NICL ini dan bidnya dia 0 dan karena dia itu ARB karena offernya ada 271 ribu dan aslinya justru mengakumulasi saham NICL ini sudah berhasil turun 2 kali per turut-turut dan siapa yang mendistribusi kita akan cek ternyata adalah NI, YP dan juga PD dan yang akumulasi rata-rata AKBK EP ini mereka punya di harga 23228 dan disini masih di harga bandar setelah saham NICL kita akan membahas saham NICL Waren ya Warennya gimana NICL Waren Warennya juga ikut turun ya tadi induknya juga naik dia dibawa turun ya baiknya untuk saham Waren ini kalian tunggu saja di harga 11 dan nanti jual di harga 12 ya jadi satu tik langsung keluar ya seperti itu dan kalau kita lihat dari stock price saham NICL Waren bitnya ada Rp2.330.000 dan ofnya Rp2.330.000 ternasinya enggak tertarik dan siapa yang mengakumulasi kita akan bisa cek PG YP XC PSAYU rata-rata mereka punya di harga 13 ya petanisme yang terbang bandar selesai main CL kita akan membahas saham PBRX EBRX ini bagaimana ya kita akan cek ya sampai berenging dia dibawa turun dan dia sudah liar ya jadi kalian antri saja beli di area 69 dan nanti dijual di harga 680 ya dan kalau kita lihat secara stock price BBRX ini Bidnya ada 269.000 dan offernya ada 305.000 dan kontrol generasinya masih distribusi ya dan rata-rata bandarnya ada berapa XC BRYP mereka rata-rata punya di harga 373 ya kita lanjut 6 masih di harga bawah bandarnya setelah saham BBRE kita akan membahas saham ASHA ya ASHA ini bagaimana ya ya ASHA ini dia sudah naik 4 kali berturut-turut ya namun hati-hati untuk saham seperti ini baiknya untuk trading saja baiknya kalian tunggu saja di harga 91 dan juga di 92 untuk target salnya ada di 107 ya untuk dari stock price nya saham ASHA ini bitnya ada 165.000 dan offer 245 jadi angka yang menjual sangat banyak dan namun dari sisi asingnya masih akumulasi ya dan siapa yang mengakumulasi kita bisa cek YPHP AOEPS SGAG rata-rata mereka punya di harga 101 kita anti 192 masih di harga bawah bandar ya telah saham ASHA kita akan membahas saham bull ya bull ini bagaimana kita cek ya saham bull ini untuk trading ya dia masih dibawa ini ya saham bull ini sama kayak karya dia masih direpo tunggu saja antri di harga 145 dan nanti untuk target selnya ada 163 walaupun untuk frekuensinya bitnya ada 62.000 dan 26.000 dan asingnya ini dia masih distribusi berserut-erut dan kalau kita lihat secara frekuensinya untuk dari broker transaksinya I, 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 U, P, O, N, I mereka rata-rata punya di harga 154 kita masih di harga bawah bandar telah sambul kita akan membahas saham BPTR ya BPTR ya BPTR ini bagaimana ya BPTR ini dia sudah terlalu naik terlalu cukup tinggi ya baiknya untuk trading saja ya bagi kalian yang pengen masuk tunggu saja di harga 268 dan juga di area 282 dan untuk target selnya ada di 390 dia akhirnya dia akhirnya dia mulai rame setelah ini ada andrian beli di harga 215 dia digoreng seperti itu dan kalau kita lihat dari stock place saham BPTR ini bid ada 951 dan offer ada 40 ribu jadi antusiasme untuk belinya sangat tinggi dan aslinya masih distribusi dan transasinya BPTR ini NI BQ PD CC MG rata-rata punya di harga 372 ya jangan terima di harga bapak bandar ya setelah saham BPTR kita akan membahas saham selanjutnya yaitu adalah saham CBRE Warren ya CBRE Warren CBRE ini bagaimana ya CBRE Warren kita bisa cek ya dia saham Warren ini buy-nya untuk trading saja kalian bisa untribeli di harga 5 dan stop loss ada di harga 4 dan target ada 6 dan juga di harga 7 untuk stock price bagaimana untuk stock loss bid-nya ini ada 6 juta dan over 2 juta ya jadi antusias untuk belinya sangat tinggi dan hasilnya masih distribusi ya dan kalau kita lihat secara berkontrasenya YCMGTP ini mereka di harga 6 ya kita di 5 masih di harga bapak bandar ya bahasa CBRE Warren kita akan membahas saham yang terakhir yaitu adalah saham PSAB ya PSAB ini bagaimana kalau kita lihat dari trendnya ya di akhirnya itu koreksi ya saham PSAB ini dia kena sentimen emas ya yaitu dibawa naik menurut saya tunggu dulu kalian bisa antri di harga 125 karena bitnya terlalu volumenya terlalu kecil kalian bisa antri di sini untuk menghindari risiko target selnya ada di area 143 mengenai dari stock price nya bitnya ada 161.000 dan oven ada 102.000 dan kalau terlihat dari AC nya sudah 5 hari berhutur dia justru mengakumulasi dan yang mengakumulasi siapa kita bisa cek CC PF CPA O Y U mereka rata-rata punya di harga 140 kita nanti di sini masih di harga berbandar baik mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan terima kasih sebelumnya kalau kalian ingin di review silahkan tulis komentar kalian di bawah dan kami akan segera menulisnya dari saya Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih Terima kasih.